We welcome you to the Dreaming Country, News.com Ya, masih di News.com, Kantor Bitarismi Republik Mimpi dan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, kami sebagai Duta Hemat Energi mengingatkan kepada Anda semua, pemirsa, untuk selalu menghemat energi dalam bentuk apapun. Jangan pernah menyolong listrik, jangan lupa mematikan barang-barang elektronik yang tidak Anda gunakan dan setiap jam 5 sore hingga jam 10 malam, matikan minimal 2 bola lampu. Itu saja pesan kami, paling sedikitlah, tolong dilaksanakan. Baik. Dan masih dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, kita jadi pengen tahu ya, Anya ya. Mungkin Pak Imam ada pesan-pesan untuk kritik terhadap ini. Saya mau pesan kepada Pak Menteri Dignas. Tolong sampaikan, Mas Teguh. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Saya catat, Mas. Dicatat, Pak ya. Saya setuju, ujian nasional tetap diadakan, tetapi jangan dijadikan sebagai ukuran tunggal kelulusan. Jadikan dia, jadikan, sebentar dulu, jadikan dia sebagai salah satu indikator, ya, untuk melihat bagaimana ketimpangan yang ada. Dan berikan kepada guru-guru masing-masing yang menentukan kelulusan bukan nilai dari ujian nasional. Itu satu. Alas, loh, alas. Oh ya, satu-satunya lengkap. Lengkap. Nah, ini pesan buat ini. Selagi infrastruktur belum lengkap, infrastruktur artinya apa? Gedung-gedung rusak, guru-guru belum lengkap, ya, bahkan ada tukang kebon jadi guru, gitu kan. Nah, itu harus gotong-royong. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang menyelesaikan ini. Dan ini tidak hanya pemerintah pusat, tetapi bupati-bupati di seluruh negeri ini bertanggung jawab. Kepala-kepala dia bertanggung jawab dan dibantu oleh warga masyarakat, ya. Ini mahasiswa, contoh ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada mahasiswa Unitas Pancasila jurusan teknik sipil. Dia bergotong-royong di sebuah sekolah Cidokom, di Bogor, dan sekarang sudah hampir jadi sekolah itu, dan seperti ini jadinya. Itu bukan Panjaktina, ya? Ya, ini bukan Panjaktina. Kemudian juga warga, ini juga warga yang bergotong-royong seperti ini, ya, yang sudah mau ambruk-ambrukan saja, ya. Dan kemudian setelah bergotong-royong, dia jadinya seperti ini. Nah, dana-dana pemerintah yang sekarang sudah ada, Mas Teguh, ya, terus kemudian bagaimana caranya kita kawal sama-sama, supaya jangan sampai ada korupsi berjamaah, ya. Terus kemudian warga, perusahaan-perusahaan yang terutama berada di sekitar sekolah itu, ya, bertanggung jawab, disini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ikut mendukung, membantu sekolah-sekolah yang roboh. Nah, baru pada saat nanti semua lengkap, kita lakukan ujian nasional seperti yang diuntikkan. Oke, terima kasih Pak Imam. Terima kasih, Nandi. Dan yang pasti, komentar Pak Imam menarik sekali, dan mungkin bisa dilihat kalau ujian nasional tidak menjadi tolak ukur kelulusan yang tunggal, mungkin jadi mirip kembali seperti Aptanas. Namun, mungkin mohon dikoreksi, Pak Teguh, kalau mungkin saya salah, bahwa menurut undang-undang sidiknas, sebetulnya kan kelulusan itu di tangan guru, ya, Bapak, ya. Tapi kenapa jadi ujian nasional seperti ini? Tahun lalu ada kasus yang sangat baik, yang adalah Kepala Sekolah SMP Negeri Sampit, namanya Pak Nurilah. Dia tidak meluluskan 12 siswanya yang lulus ujian nasional. Kenapa? Karena siswa tersebut, Pak, tidak lulus ujian sekolah, dan ada yang bandel, nggak pernah masuk sekolah. Pak Nurilah menegaskan bahwa saya menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh sekolah, oleh Kepala Sekolah. Jadi guru-guru di seluruh Indonesia, gunakan kewenangan itu, jangan kemudian menggunakan ukuran ujian nasional. Ujian nasional salah satu. Jadi, walaupun ujian nasional lulus, kalau ujian sekolahnya tidak lulus, beranilah untuk tidak meluluskan. Kalau ternyata ujian nasional lulus, tidak lulus, tetapi rapot-rapotnya bagus, anaknya punya potensi semangat yang bagus. Danilah yang lulus. Tahun depan harus mengulang. Mas Imam, yang namanya kita, namanya ujian ya pasti ada yang lolos. Kalau ujian lolos semua, dulu masih yang bikin soal juga gitu. Tidak, sesatunya ukuran. Jadi kalau rapotnya bagus pada saat ujiannya ternyata jeblok, sekali itu, kenapa harus dihukum? Kok suka banget dihukum pemerintah kita ini loh? Masih, oke, 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 oke. Ya, baik, imbawan dari Dr. Imam Prasojo ini penting sekali, dan mungkin nanti kita juga di Republik Mimpi ini akan mencoba melakukan upaya untuk mengumpulkan sumbangan, misalnya melalui SMS atau melalui upaya-upaya masyarakat lain, dan bisa kita salurkan melalui yayasan Nurani Dunia misalnya ya, itu penting. Dan juga melalui yayasan lain. Iya, kalau kami pilih yang sudah ada saja boleh ya. Lalu kemudian yang kedua, ada juga kabar baik dari Departemen Pendidikan Nasional ini, kalau selama ini kan ada semacam cap bahwa disitulah yang paling korup gitu ya, tetapi ada fakta yang harus diakui juga, bahwa pada tahun 2006, laporan keuangan dari Departemen Pendidikan Nasional itu dinyatakan lulus wajar tanpa catatan. Itu juga bagus loh ya, walaupun tentunya ini perlu ditingkatkan dan perlu kita awasi di tahun mendatang. Itu pusat ya? Pusat. Kalau daerah? Ya, seiring era otonomi daerah, kita sekarang memberi kesempatan lebih luas mas, kepada masyarakat juga untuk punya kemudian yang mengontrol. Munculnya tokoh-tokoh daerah seperti saudara kita ini karena... Jadi kesempatannya, korupsinya di pusat, juga diberi kesempatan di daerah begitu. Jadi di pusat sudah bagus, di daerah? Saya kira kita akan harus lakukan kontrol yang sama juga mas. Ya, oke. Kita tanya Ibu Megakarti dong. Ibu Megakarti dong, ayo dong. Apa komentarnya tentang ini semua? Tunggu, kalau saya terpilih lagi. Apa Ibu? Saya akan membuat budget pendidikan di atas 20% dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan menguifendi, Ibu Megakarti sudah membuktikan sebenarnya, ujian nasional pertama kali dilakukan dalam terminologi ujian akhir nasional tahun 2003 itu di era kepemimpinan beliau. Jadi memang termasuk ketika Undang-Undang Sis Dignas dibuat, itu memang pada saat DPR di era kepemimpinan beliau. Jadi kita juga harus apresiasi itu. Baiklah, teman-teman dari Air Mata Guru, kami dari Republik Mimpi mempunyai tradisi memberikan penghargaan The People Hero kepada orang-orang, tokoh-tokoh yang kami pandang, kami nilai mempunyai inovasi, keberanian, dan melakukan terobosan di masyarakat. Tempuh hari kami telah memberikan penghargaan itu kepada Pak Inu Kencana dari IPTN. Dan sekarang kami akan memberikan kepada kelompok Air Mata Guru. Jadi penghargaannya seperti ini, tolong bisa diterima Pak Denny, silahkan. Tolong diterima dan nanti dipajang di kantor sekolah, anggaplah penghargaan ini sebagai semangat dan doa keberpiharaan kami kepada Pak Inu. Terima kasih banyak kepada Bapak Imam Prasojo dan Bapak Denny Saragi, serta teman-teman dari Air Mata Guru di Medan, serta seluruh guru di Indonesia, atas keberaniannya, atas dedikasinya, dan atas kejujurannya kepada kami semua pada malam hari ini. Tidak ketinggalan juga kepada Bapak Tegu Juwarno, atas kehadirannya pada malam hari ini, dan menerima begitu banyak input pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada ketegangan otot sedikit. Baik, kita akan kembali pemirsa dengan laporan dan soal SMS, yang katanya bisa merusak tata bahasa kita. Jadi bagi Anda yang merasa prihatin mengenai kondisi seperti ini, jangan cuma BBM. Baru bisa mimpi!